Intro Hari Yanto, warga desa Bulupasar kecamatan Pago, Kabupaten Kediri mulai membudayakan bonsai sejak tahun 2016 yang lalu rata-rata bonsai yang dibudidaya bapak satu anak ini mulai ukuran sangat kecil hingga kecil Hari mengaku sengaja membuat bonsai berukuran sangat kecil dengan tinggi kurang dari 15 cm hingga ukuran kecil atau small dengan ukuran 16 hingga 30 cm karena banyak pendatang baru atau peminat bonsai pemula Hari menjual bonsai dengan harga 50 ribu rupiah hingga paling mahal 7 juta rupiah tergantung ukuran, jenis tanaman hingga kematangan pohon bonsai melalui media sosial bonsai karya hari diminati pembeli dari Kediri, Surabaya, Malang, Jakarta hingga Bali Untuk membuat bonsai dari bahan hingga layak jual, hari membutuhkan waktu paling singkat 8 bulan Untuk membuat bonsai berukuran kecil, dibutuhkan ketelatenan dan ketelitian karena lebih sulit dibanding membuat bonsai ukuran lebih besar dari small Jenis tanaman yang biasa digunakan bonsai jenis sakura mikro, saeng sibur mikro, ulmus mikro, serut, iprek, dan asem serta banyak tanaman keras lainnya Untuk perawatan bonsai harus disiram sehari 2 kali pagi dan sore sedang pergantian media tanam bisa 1 tahun sekali Saya tertarik ukuran yang kecil ini pertama dari segi pasar kan kita menjualnya mudah dari kalangan menengah ke bawah kemudian cara perawatannya praktis, juga waktunya juga enak yang jelas kayak gitu untuk dibahas jadinya juga cepat tapi sebenarnya untuk program atau pembuatannya sebenarnya lebih detail lebih harus teliti sih sebenarnya kayak gitu Untuk harga sih saya sasaran kalangan menengah ke bawah atau istilahnya ya pemula lah pemain biasa pembelajar gitu jadi harga mulai dari Rp50.000 up sampai Rp500.000 lah Jadi pembeli dari mana kecil? Pembeli dari kota juga luar kota Seperti daerah mana? Seperti Jakarta, kalau luar kota kan Surabaya, terus Bali, seperti itu Kalau kesulitan budidaya bentuk ukuran kecil ini apa sih? Kesulitannya yang jelas gimana ya kalau menjelaskan dia harus telaten kan kecil kan dia harus sangat teliti jadi kita enggak seperti besar kalau besar kan enak maksudnya waktunya kan dari cabang ke badan itu kan imbangnya kan lama tapi kalau kecil ini harus jeli lah teliti rumit terlalu rumit jadi kita mau ngawati bentuk-bentuk kalau enggak hati-hati patah Sementara penumpukan dilakukan berkala menggunakan pupuk kandang atau dengan pupuk kimia serta melakukan pemangkasan daun secara berkala agar tampilan bonsai tetap cantik Usaha budidaya bonsai ini masih terbuka karena saat ini pecinta bonsai terus bertambah Selain itu, selain harga bonsai stabil dan tidak mengenal musim dari gediri tim baca ini melaporkan Ini besar dan hari, silah banget dua dan sisi Kelima Kelima Terima kasih.